Terima kasih Mari kita dengarkan bersama Tidak banyak diketahui publik, tepat pada hari ibu kemarin, Rizky Bilar dan Lesti Kejora berikan hadiah ini kepada ibunya Berikut pengakuan langsung Rosmala Dewi dan Sukartini Kabar artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu menyita perhatian publik Pasangan yang selalu menjadi berita utama di berbagai media tanah air ini tak lepas dari sorotan media Seperti yang terjadi baru-baru ini, ternyata Rizky Bilar dan Lesti Kejora secara diam-diam memberikan hadiah kepada sosok ibunya Hal itu diakui langsung oleh Rosmala Dewi ibu dari Rizky Bilar, dan Sukartini ibu dari Lesti Kejora saat keduanya ditemui oleh awak media beberapa waktu yang lalu Dikutip dari media artis update tanggal 24 Desember 2021 Iya betul, pas hari ibu kemarin Iki dan Dede berikan ibu sesuatu, buka Rosmala Dewi bahagia Ditanya kira-kira hadiah apa yang diberikan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Rosmala Dewi tidak menyebutkan secara gamblang Namun menurutnya, hadiah yang diberikan oleh anak dan menantunya tersebut sudah lebih dari cukup Pokoknya ada ya, dan itu sudah lebih dari cukup ujarnya Rosmala Dewi juga merasa bersyukur, karena kedua anaknya diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, dan berharap semuanya tetap diberikan kesehatan Alhamdulillah ya, ibu bersyukur dengan rezeki yang Iki dan Dede dapatkan, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, harap Rosmala Dewi Rosmala Dewi secara jujur juga mengakui, bahwa Lesti Kejora bisa membawa perubahan besar dalam diri Rizky Bilar, dan begitu juga sebaliknya Mengetahui hal itu, Rosmala Dewi mengaku sangat beruntung memiliki anak menantu seperti Lesti Kejora Alhamdulillah ya, keduanya saling melengkapi, tapi yang terpenting ibu sangat beruntung punya anak menantu seperti Dede, ujarnya dengan senyum bahagia Di waktu yang bersamaan, Sukartini juga mengungkapkan rasa bahagianya, setelah juga mendapatkan hadiah dari sang putri tercinta dan menantu yang sangat dermawan Menurut Sukartini, dirinya tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah dari kedua anaknya pada hari ibu kemarin Ia mengaku sangat senang dan bahagia sekali Gak menyangkai ya, tapi Alhamdulillah ibu senang sekali, ucap Sukartini bahagia Menurut Sukartini, dengan melihat kandungan Lesti Kejora yang sudah besar, ditambah dengan kesibukan Rizky Bilar yang begitu sangat padat Dirasa sangat tidak mungkin bagi keduanya masih mengingatkan dirinya Ibu sama sekali tidak menyangka ya, Dede dan suaminya masih mengingatkan ibu Dede kan sekarang sedang hamil besar, dan suaminya sibuk banget ujarnya Alhamdulillah, keduanya sayang banget sama ibu, semoga Dede dan suaminya selalu diberikan kesehatan Dan di hari persalinan nanti diberikan kelancaran oleh Allah, bebernya lagi Bahkan, Sukartini mengaku bersyukur, bahwa sang putri sudah memiliki sosok seorang suami yang tepat Yang bertanggung jawab, dan tidak hanya menyayangi anaknya, tetapi juga menyayangi semua keluarga Ibu bersyukur, Dede memiliki seorang suami yang tepat serta bertanggung jawab, dan menyayangi semua keluarga Ujar Sukartini bangga Ibu hanya berharap, semoga hubungan Dede dan suaminya diberikan kelanggenan oleh Allah sampai akhir hayat nanti Imbunya Meski Rosmala Dewi dan Sukartini tidak menyebutkan hadiah apa yang diberikan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kepada dirinya pada hari ibu itu Namun bisa diprediksikan bahwa hadiah tersebut berupa perhiasan dan sejumlah uang yang sangat lumayan besar Hal itu berkaca pada pemberian Rizky Bilar dan Lesti Kejora sebelum-sebelumnya Bahkan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sebut arti kemesraan malam Jumat untuk keduanya Begini arti makna malam Jumat untuk kemesraan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar Terungkap pula bahwa Rizky Bilar tak perlu suplemen untuk meningkatkan gairahnya di atas ranjang Ya, candaan Rizky Bilar dan Lesti Kejora di atas tersaji dalam obrolan ringan mereka dengan artis Adi Sky Adi Sky menduga Rizky Bilar dan Lesti Kejora menghabiskan waktu di hari libur dengan bercengkrama di rumah Malam minggu kalian memang selalu kayak gini, tanya Adi Sky Dikutip dari surya.co.id, tanggal 24 Desember 2021 Lesti Kejora membenarkan kebakan dari Adi Sky tentang kebiasaannya tersebut Rizky Bilar tiba-tiba malah melontarkan candaan masalah ranjang Kita setiap hari selalu membuat seperti malam minggu ya sayang, kata Lesti Kejora Enggak juga sih, malam Jumat beda, jawab Rizky Bilar Adi Sky dan Lesti Kejora terbahak-bahak mendengar candaan Rizky Bilar Pedang duk berusia 22 tahun itu sontak menanggapi candaan sang suami tercinta Loh masih malam Jumat, tanya Adi Sky Kita enggak malam Jumat tetap dibuat malam Jumat, jawab Lesti Kejora Adi Sky lagi-lagi menebak Rizky Bilar harus minum susu, telur, madu, dan jahe untuk meningkatkan seksualitasnya Enak ya kalau sudah nikah, berarti Bilar setiap hari minum STMJ dong deh, tanya Adi Sky Lesti Kejora menyebut Rizky Bilar tidak perlu minum apapun demi menunjang kelaki-lakiannya Enggak perlu diamah, enggak minum STMJ saja sudah kekar, jawab Lesti Kejora Rizky Bilar tertawa sambil membalas candaan Lesti Kejora tersebut Gue minum ST manis doang, balas Rizky Bilar Melihat kemesraan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Adi Sky ikut merasa bahagia Bahagia banget gue lihat mereka nih, tutur Adi Sky Bahkan, Lesti Kejora kerap merasa kesal saat para ibu-ibu menganggap Rizky Bilar sebagai suami bersama Ini suami aku ya bukan suami kita ya, nenek-nenek itu yang bilang, ucap Lesti Kejora Saat Lesti Kejora memunggap video bersama Rizky Bilar, banyak warganet ibu-ibu yang memberikan respons Kebanyakan dari mereka memuji ketampanan Rizky Bilar, mengetahui hal itu Lesti Kejora mengaku kesal Gini, ya Allah suami orang ganteng banget, ya Allah damagenya suami orang, dede teh makannya suka sebel ucap Lesti Beberapa kali, Lesti Kejora memang kerap merekam Rizky Bilar saat tertidur pulas Saat itulah para ibu-ibu juga memberikan komentar pujian Pun Lesti Kejora mengakui, wajah sang suami memang terlihat tampan saat tertidur Akan tetapi, Lesti Kejora enggan memuji suaminya secara berlebihan Dede ngevlog gitu, ngevlog si kakak lagi bobo, nah bobonya emang cakep, semua orang tau kalau si kakak cakep Jadi jangan di gitu-gitu, cukup tau aja, ucap Lesti Kejora Kemudian, Lesti Kejora mengungkapkan keinginannya untuk membalas komentar dari para ibu-ibu Ibu-ibu tau nggak, dia teh ganteng kalau lagi tidur, tapi udah gitu maksudnya, ucap Lesti Kejora Sementara itu, Lesti Kejora mengungkapkan reaksi Rizky Bilar saat dipuji ketampanannya Menurut penuturan Lesti Kejora, Rizky Bilar selalu senyum-senyum sendiri ketika disebut tampan Masalahnya, tau nggak kalau kakak dibilang gitu, si kakak suka senyum-senyum sendiri, ucap Lesti Kejora Spaß cara si kakak celeber kakak